Kisah wafatnya Nabi Harun ini cukup menyedihkan bagi Nabi Musa AS. Tentu Nabi Musa tidak punya pendamping lagi selain dari Nabi Harun AS. Kemudian Ikhwata, ada kisah lagi bahwasannya beliau Nabi Harun ini punya jubah, jubah ajaib, jubah yang sangat dahsyat. Ini adalah riwayat Israelian, riwayat yang tidak ada sanat hadisnya. Kalau Nabi Harun memakai jubah ini, maka malaikat Israel tidak berani mendekat untuk mengambil nyawanya. Tapi kalau dilepas jubah itu, maka Israel bisa datang mengambil nyawanya Nabi Harun AS. Jadi kemanapun Harun pergi, Harun ini selalu menggunakan jubah ajaib itu. Jubahnya tidak pernah dilepas, ibadah dipakai, pergi dipakai, ke pasar dipakai, makan sampai tidur dan mandi pun dipakai. Nabi Harun khawatir kalau dilepas jubah itu, Israel akan datang dan mencabut nyawanya. Tentu ini adalah riwayat Israelian yang tidak bisa kita percaya. Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Nabi Musa. Wahai Musa, sesungguhnya saat-saat kematian saudaramu telah tiba waktunya, maksudnya Harun. Maka ajaklah Harun ke satu tempat dan suruhlah dia untuk melepas jubahnya. Sedihlah Nabi Musa bahwa sebentar lagi beliau akan kehilangan partner dakwahnya juga sekaligus abangnya. Kemudian pagi harinya, Musa mengajak Harun ke suatu tempat. Wahai Harun, ayo ikut aku, kata Musa. Kita pergi ke satu bukit yang di mana tempat itu ada singgah sana yang indah dan juga ada kolam pemandiannya. Allah memerintahkan aku untuk mengajakmu. Baiklah Musa, maka pergilah Harun dan Musa AS. Sesampainya di sana, ketika melihat kolam pemandian yang indah, maka Musa pun masuk ke kolam itu mandi Nabi Musa. Selesai mandi, Musa menyuruh Harun untuk mandi di kolam tersebut. Cobalah Harun kau mandi di sini, airnya sungguh menyegarkan. Maka Harun pun hendak mandi di kolam itu, namun Harun tak mau melepas jubahnya. Kata Musa AS, wahai Harun, lepaskanlah jubahmu ketika engkau hendak mandi. Tidak Musa, kata Harun, aku akan mandi dengan jubah ini. Musa, aku khawatir. Khawatir kenapa, kata Musa. Kalau jubah ini aku lepas, Israel akan datang mencabut ruhku. Hai Harun, kenapa kau jadi penakut begitu? Kau dihidupkan oleh Allah, kau pun akan dimatikan oleh Allah. Hidupmu, matimu di tangan Allah, bukan di tangan jubah ini. Jangan engkau takut mati, wahai Harun. Lepas saja jubah ini. Kau mandi, aku tunggu di luar. Baiklah, kata Nabi Harun. Baiklah, kata Nabi Harun. Maka Nabi Harun kemudian melepas jubah itu. Ketika dilepas jubahnya, dia menuju ke tempat pemandian dengan air yang sangat jernih. Nabi Musa menunggu di halaman luar sehingga sana itu sambil sedih. Ya Allah, kata Nabi Musa. Hari ini Harun akan dicabut ruhnya. Tapi ini sudah menjadi takdirmu, Ya Allah. Aku terima. Maka ketika Nabi Harun habis mandi, beliau duduk sejenak. Kemudian beliau bersandar dan karena capek, beliau tidur. Di saat tidur itulah, datanglah Malakul Maud di sampingnya. Kemudian Malakul Maud mencabut ruh Nabi Harun AS. Tidak lama kemudian, Nabi Musa kembali masuk ke dalam untuk mengecek kondisi Harun. Begitu melihat Nabi Harun saudaranya sudah terbujur kaku tanpa nyawa, maka nangislah Nabi Musa AS dipeluk erat Nabi Harun. Walaupun Musa AS sudah tahu sebelumnya bahwa hari ini Nabi Harun akan diwafatkan, tapi tetap Musa AS merasa kehilangan saudaranya sekaligus partnernya. Dipeluk erat Nabi Harun sambil menangis Nabi Musa. Selamat jalan saudaraku Harun, sekarang kau telah berpindah ke tempat yang lebih baik daripada dunia ini. Kelak kita akan berjumpa di surganya Allah SWT. Itulah kisah Musa dan Harun. Jadi ikhwata, untuk kisah jubah Harun ini, ini adalah kisah yang tidak ada sanatnya, bahkan dikatakan kisah ini adalah kisah yang batin. Tidak mungkin Nabi Harun mandi, tidur, tidak melepas jubahnya, tidak mungkin. Tentu seorang Nabi itu kan pasti menjaga kebersihannya. Tidak mungkin jubah itu tidak dilepas-lepas. Semoga kisah ini ada manfaatnya.